Halo Sofana Lover, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa klik akun sosial media kami, supaya berita terupdate lainnya kamu tidak ketinggalan guys. Raffi Ahmad diculuki Sultan Andara, Mama Ami mengaku risih. Dilansir dari tribunew.com Jakarta, presenter Ami Kaunita atau populer disapa Mama Ami angkat bicara mengenai putra sulungnya disuluki Sultan Andara. Kerap disebut Sultan Andara karena kekayaannya yang melimpah justru membuat ibu dan Raffi Ahmad merasa risih. Hal ini diketahui saat menjadi bintang tamu di kanal Youtube Melanie Ricardo belum lama ini. Ya, sebenarnya kau dibilang Sultan, kekayaan-kekayaannya risih juga ya, kata Mama Ami. Dikutip tribunew.com Jakarta, 28 Mei 2021. Meski begitu, mertua dari Nagita Tlavera ini tidak mau ambil pusing. Walaupun risih, ia tetap menerima bila julukan tersebut sudah kadung melekat sosok Raffi Ahmad. Risih sebagai orang tua. Sebenarnya gak seperti itu, karena kalau harta dan masalahnya privasi banget. Cuman karena orang meresponnya seperti itu, ya sudah, mau kaya ikman lagi ungkapnya. Di samping itu, Mama Ami akui sangat bangga pada anaknya. Kekayaan dan kepopuleran Raffi tak lain dari hasil kerja kerasnya selama ini. Mama Ami juga mematarkan, Raffi Ahmad telah memulai karir ke artisannya sejak lama dan selalu terlibat bersemangat dan menyukai pekerjaannya. Raffi mencintai dunianya, sinetron-sinetronnya, Mama melihatnya kerja keras. Selalu setiap hari seharus ada di media, otomatis karena media akan dikenal, otomatis keluarganya jadi terangkat, ucap Mama Ami. Sebagai orang tua, dirinya pun tidak pernah menyangka nama anaknya akan seterkenal saat ini. Gak pernah kita berharap sesuatu yang nanti anak kita mesti gini-gini tugah, tuturnya. Mama Ami berharap kerja keras dan harta yang dimiliki Raffi Ahmad bisa menjadi motivasi bagi para penggemar. Menurut kalian bagaimana komentarnya soal Fena Lovers? Tulis di kolom komentar ya geng!